Di channel saya kembali ya kali ini seperti biasanya saya mau menggarap lampu kembali teman-teman dan lampunya seperti ini ya Ini meneruskan video short yang kembar 3 itu Yang 1 di konten saya sudah saya upload dan itu sudah menyala Kerusakannya seperti apa bisa kalian buka dan kalian juga bisa praktekan di rumah ya Jika kalian juga mengalami lampu rumahnya mati gitu ya Itu kan nomor 1, nah ini kan nomor 2 saya tulis di ujung filamen ya Ini sudah kita tes semuanya mati total berarti tanpa basah basi kita bongkar aja Kita lihat kerusakannya ini kenapa para atau tidaknya kita tidak tahu Kita buka sekarang Nah kondisi setelah dibuka seperti ini Ini saya lihat disini kondisi kabel yang warna putih malah oklek ya tuh Solderannya lepas dan coba lihat di bagian baliknya teman-teman Cukup mengenaskan ini sepertinya kemasukan air Sebab disini jalurnya ada yang melepuh juga membercak ada bercakan air teman-teman Saya tidak tahu ini para atau tidaknya Tapi disini dilihat resistornya SMD nya aman sih Tetapi nanti tidak tahu Solderan juga pada retak Tapi nanti akan dicek karena ini kemasukan air nanti arusnya berbalik atau tidak Nanti dicek kalau ngecek konslet enggaknya itu sudah pernah saya tutorialkan ya Itu kabel 2 ini kita cek di alfometer gerak enggak Kalau sampai bergerak berarti itu konslet ya Paling kalau penyebab konsletnya karena ini kemasukan air Kalau enggak elko dioda ya transistor teman-teman Biasanya titik pusatnya disitu Tapi enggak mesti sih tergantung komponen yang lain parah atau tidaknya gitu ya Ya nanti ini saya mau copot aja kita cari-cari kerusakannya dulu Nanti biar saya beritahu ke teman-teman langsung to the point gitu ya Tapi ini harus saya pisahkan dulu dari filament biar nyerwisnya gampang tidak susah ya Oke ini sudah saya pisahkan dari filament sudah saya cabut Biar nanti garapnya gampang Ini jalur yang melepuh sudah saya kores Dikerik ya di kores saja Biar catnya hilang Terus disini yang mau saya kasih tahu ke teman-teman adalah Pertama karena disini terdapat kerusakan soleranya Apa namanya retak banget tuh Bisa kalian lihat Tertera di kamera kan tuh Retak sekali apalagi di kabel yang warna putih aja Sudah sampai copot seperti ini Dan disini ada salah satu jalur yang terputus Ini pada elko jalur plus eh min ya yang min ini Nah ini Nah oglek-oglek Ini kelihatan enggak Bentar Nah Nah ini teman-teman ini yang ini nih Nah oglek kan tuh Nanti disambung ini mengarahnya ke dioda bagian yang min ya Kalau yang ada arsirannya ini kan yang plus ini yang min Nanti disambung pakai Bekas kabel enggak apa-apa Yang penting nanti kita Apa namanya jalurnya disambung ulang gitu ya Oke nanti akan saya solder ulang dulu Angka selanjutnya nanti akan kita cek lampunya sudah mau menyala atau belum Oke teman-teman setelah selesai kita melakukan penyoldaran ulang dan penyambungan jalur yang tadi copot ya Dari elko ke Apa namanya dioda yang bagian min ya Ini ya Ini sudah saya solder ulang dan masih kondisi kinis-kinis kan Karena sebab ini solderannya baru Nah disini langkah selanjutnya kita akan mengecek dulu Apakah kali ini kita sudah berhasil atau belum Takutnya lampunya menjadi mati Kalau kalian pernah ngalamin kayak gini contoh kalian Apa namanya Menyolder ulang tetapi mengalami mati Kalian tonton aja di konten saya itu sudah ada kerusakannya apa Di solder malah mati gitu ya Di konten saya sudah saya jelaskan teman-teman Oke saya rakit dulu Semoga ini sudah menyala lah ya Jadi biar servisnya kita tidak terlalu rumit Dan bisa belajar buat teman-teman Yang masih belum bisa gitu Oke selesai kita colokan Saya menggunakan jalur anti-konslet Oh Alhamdulillah Ini sudah menyala ya teman-teman Karena sudah menyala Sudah tes Berarti disini titik rusaknya hanya pada Solderan yang sudah pada retak Sampai kabel yang Waktu kita membuka casing aja itu sudah copot Karena saking sudah lemahnya ya Dan yang kedua Sambungannya ada yang terputus Yaitu di bagian kaki elko nya Oke kita akan rakit menjadi lampu Seperti semula teman-teman Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Karena disini lampunya sudah nyala kembali Jadi kurang lebihnya seperti itu Yang kerusakannya Jadi bisa kalian tonton di awal videonya Semoga ini juga bisa belajar buat kalian Jadi untuk lampu yang kembar ini Yang tiga biji ini Dari kerusakan satu sampai dua Ini kita menjumpainya tidak terlalu rumit gitu ya Tidak terlalu parah gitu Tapi nanti tidak tahu di nomor tiga Ini yang nomor tiga ya Yang filmenya sudah copot tuh Karena sudah lepas dari ininya Tui gak apa-apa sih Nanti bisa di lamp Ini nomor tiga nanti di konten selanjutnya ya Jangan lupa nanti ditonton juga Oke kurang lebihnya seperti itu dulu teman-teman Jangan lupa untuk teman-teman subscribe Like, comment, and share Dan sampai jumpa di next video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next video saya